Kita semuanya sudah mengetahui bahwasannya Allah tidak mungkin bisa dikenal secara rinci kecuali melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita yang mengkaji Al-Asma'ul Husna ini berarti sedang mengamalkan satu ayat Allah yang berbunyi Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, panggillah dia dengan nama-nama tersebut panggil dia dengan nama-nama tersebut nama-nama yang mana saja ini menunjukkan kita disuruh mengkajinya karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memanggil Allah dengan nama-nama tersebut kemudian kelanjutan ayat ini tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nama-nama Allah, kelak mereka akan dibalas atas perbuatannya itu. Jadi pada satu sisi kita diperintahkan untuk mengenali Allah secara rinci melalui nama-namanya yang otomatis juga mengkaji sifat-sifatnya. pada sisi yang lain kita dikasih warning awas hati-hati jangan sampai salah karena kalau salah berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan Allah mengancam dengan adab.